Ingat pesan saya, tulis di kolom komen Daripada Anda membangun perusahaan dari level 0 sampai level 5 Lebih baik berpartner saja Berpartner dengan perusahaan level 5 Anda suatu hari akan sukses bersama-sama Ya, sukses selalu Dan salam hebat luar biasa Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Sore ini saya mau bagikan sebuah video yang sangat luar biasa Video tentang bagaimana Pak Chandra memotivasi kita semua Tadi siapa saja yang tidak ikut webinar Jadi hari ini tanggal 7 sebenarnya ada webinar Komunitas Yes, tapi banyak juga yang sering tidak ikut Tapi saya mau bagikan ada sebuah video motivasi yang luar biasa dari beliau Tentang bagaimana perbedaan anak-anak muda di luar sana Dengan anak-anak muda yang sudah bergabung dalam komunitas Yes Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi Ayo kita saksikan video berikut ini Selamat menyaksikan Selamat siang Pak Adria Salam hebat luar biasa Oke, salam hebat luar biasa Saya mau menyapa dulu para penonton webinar hari ini Oke, terima kasih Selamat siang Anda semuanya luar biasa Tadi saya sudah mendengarkan sedikit banyak dari Apa? Pemaparan webinar hari ini Yang pertama dari Pak Kristianto Felix Beliau memaparkan tentang peluang ya Opportunity, partnership opportunity Bersama dengan KG Indonesia dan komunitas Yes Tadi Anda sudah menyaksikannya semuanya dengan sangat baik Bagaimana beliau menjelaskan Rata-rata Pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai Selama 21 tahun ini Dan yang mana kita baru saja menerima rekor muri Sebagai Perusahaan yang Menerima penghargaan sebagai perusahaan yang memberikan reward Referring ke negara negeri begitu banyak Dan menyambung dari omongan atau pembicaraan tadi Testimoni dari Pak Adril Saya sangat terkesan Beliau masih berusia 20 tahun Tapi semangatnya dan wawasannya Yang terpenting wawasannya Bukan cuma semangat Kalau anak muda bersemangat itu Biasa Tapi anak muda yang tidak bersemangat Jauh lebih banyak Karena anak muda itu adalah Rata-rata usia bimbang Usia bingung Masih bingung menemukan jati diri Usia di mana mereka itu bingung melangkah Saya sekolah kah atau kuliah Saya kuliah kah atau kerja Saya kerja di sini kah atau kerja di sana Saya mau usahakah atau lebih baik jadi karyawan Ataukah saya lebih baik melamar jadi PNS Atau tidak Nah ini usia kebimbangan Karena usia masih meraba-raba Tentang masa depan Nah Di komunitas yes ini Anak muda justru kita arahkan Supaya tidak bimbang Bagaimana mereka itu Supaya bisa menemukan masa depannya Dengan lebih baik Bagaimana kita bimbing dan kita bantu Keluar dari kebimbang Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang Sebenarnya bukan tidak berkualitas Tapi karena anak-anak muda di komunitas yes ini Memang wawasannya Sudah jauh di atas rata-rata Sehingga menganggap pertanyaan itu tidak berkualitas Padahal sebenarnya bukan pertanyaannya tidak berkualitas Tapi memang wawasannya belum nyampai Ya karena Ya maklum Bacaan bukunya berbeda Tontonannya berbeda Kualitas Wawasan buku yang dibaca juga berbeda Tontonan channel youtube Ya kita gak bisa salahkan Kalau pertanyaan mereka tidak berkualitas Sebenarnya bukan tidak berkualitas Tapi Belum nyampai Nah setelah masuk di komunitas yes ini Baru dosis pertanyaan kita itu Dinaikkan Sehingga wawasan kita itu Pasti berbeda Oleh sebab itu ya Jangan kaget Kalau usia masih 20 Udah dipanggil bapak Udah dipanggil ibu Ya mungkin di luarannya risih Janganlah Saya masih 20 Kalau dipanggil bapak Emang Emang gue udah bapak-bapak gitu Ya gak seperti itu Nah ini salah satu contoh Ketidaksiapan kita Untuk menyongsong masa depan Makanya sekarang pemerintah kan ada program prakerja Dan lucunya program prakerja pemerintah ini Tahu menggandeng apa Menggandeng vlogger Menggandeng blogger Menggandeng influencer Aduh Saya juga kadang gak habis pikir Berarti pemerintah ini Kalah satu step dengan blogger Dan influencer Mereka harusnya belajar Sama komunitas yes Dimana kita sudah mampu Mencetakan banyak Wira usaha Wira usaha yang mandiri Usianya masih 20-an Seperti Pak Adil tadi Tapi mereka sudah bisa Mandiri Tidak minta uang Sama orang tua lagi Bahkan sudah bisa Memberangkatkan orang tuanya Keluar negeri Inilah mindset di atas Ratera Tapi bagi anak-anak muda Yang nonton webinar ini Mereka pasti berpikir Wah Sombong amat Iya kan Kenapa orang bisa ngomong sombong Sombong itu artinya Dia Tidak punya Tapi melihat orang lain punya Ketika orang lain menceritakan Apa yang dia sudah capai Dan dia punya Dan dia belum punya Dia akan ngomong sombong Padahal sebetulnya Coba kalau hari ini Saya cuma cerita Hari ini saya punya sepeda motor Saya hasil jual beli Nates Dari produk keke Indonesia Loh Itu Apakah haram Enggak kan Itu halal kan Dan itu hasil Kerja keras sendiri kan Dan apakah itu Kalau anda bisa beli motor Itu dikatakan sombong Yang enggak juga Nah sombong Orang yang ngomong sombong Itu mentalnya lemah Pertanda mentalnya Memaratakan orang dengan dirinya Ketika dia Dia tidak suka melihat Orang lain memiliki Lebih daripada dirinya Nah makanya Dia itu punya mentor Juniper Apa itu Juniper? Julit Nginyir Baper Ya kan Nah inilah mental generasi sekarang Yang semuanya terlalu dimudahkan Ya Semua cari informasi di Youtube muda Semua cari informasi di Youtube muda Akhirnya Ketika dia melihat orang lain bisa capai Dan Dibawa dia jauh Akhirnya mental julitnya keluar Mental nyinyirnya keluar Mental bubblenya keluar Harusnya Kalau saya melihat orang lain Lebih sukses dari saya Dan dia jauh lebih muda dari saya Harusnya saya termotivasi Bagaimana cara dia bisa sukses Nah Saya ingin berpesan satu Sekarang banyak anak-anak muda itu Terkesan pengen membuat startup Ya startup Jadi startup mungkin contohnya jualan kopi Saya perhatikan sekarang Satu jualan kopi Semua jualan kopi Anak-anak muda sekarang Satu jualan snack Semua ikut jualan snack Kemudian satu Jualan apa Kloting Semua ikut jualan kloting Saya katakan itu tidak salah Minimal Anda sudah berhasil Atau berani memulai Untuk berjualan Tapi pesan saya cuma satu Anda terlalu berat Kalau memulainya Ingin mencapai pengusaha level 5 Itu berat Anda harusnya Memulainya itu Langsung berpartner Dengan perusahaan level 5 Ya Seperti yang saya katakan Dilema level pengusaha Reseller Memang Anda di level 1 Reseller itu level 1 Tapi kalau Anda reseller sendiri Anda akan berat Anda harus Kalau mau berhasil Berpartner dengan perusahaan level 5 Baru Anda bisa di skill up Anda baru bisa naik Kalau Anda misalkan masih sendiri Itu terlalu berat Oleh sebab itu Saya sangat menyarankan Sebaiknya Anda itu berpartner Saya ulangi lagi Berpartner dengan perusahaan level 5 Kalau Anda kerja sendiri Itu berat Makanya ketika berat Dia sudah berusaha Capai setengah mati Akhirnya Anda lihat orang lain Sukses Maju mandiri Jadinya nyinyir Contohnya seperti Adrian Adrian MC kita Jama Adriel tadi Itu anak muda Usia 20 tahun Nasi mahasiswa Kenapa penghasilan bisa Puluhan juta rupiah per bulan Net Net loh ya Itu tidak bayar hutang Bank lagi loh Net Anda mungkin bisa ngomong Nyinyir baper Enggak Karena mereka itu berpartner Nah itu pintarnya Mereka belajar jadi reseller Di perusahaan kami Dan mereka berpartner Jadi kata kunci partner itu penting Ini industri 4.0 Industri 4.0 Bukan bicara siapa kuat Siapa yang menang Bukan Tapi siapa yang pandai kolaborasi Saya ulangi ya Siapa yang pandai kolaborasi Itulah yang akan menang Di industri 4.0 Ngapain Anda melawan Kiki Indonesia Perusahaan kita sudah 50 cabang Ya Perusahaan kita aset sudah ratusan miliar Mendekati triliun Anda mau lawan kami Berat Anda baru starting usaha Anda Gak salah sih Tapi Anda mau lawan kami itu berat Lebih baik Anda berpartner sama kami Ya Mungkin bisa jajah Anak-anak muda sekarang itu Wow idealismenya gini Bangun brand Anda sendiri Bangun Ngomong itu tidak semudah Nulis kata-kata di sosmed Saya mau berpesan sama anak-anak muda Anda boleh punya idealisme Boleh Tapi sekali lagi Daripada Anda digila sama perusahaan besar Lebih baik berpartner Toh perusahaan ini juga perusahaan yang adaptasi dengan 4 titik ini Daripada Anda hari ini Menggunakan idealisme Anda sendiri Toh akhirnya hancur Anda tidak tahu cara manajemen Anda tidak tahu apa itu operasional Anda tidak tahu apa itu finance Anda tidak tahu apa itu management skill Anda tidak tahu apa itu leadership skill Anda tidak paham apa itu bagaimana purchasing Anda tidak tahu bagaimana cara impor Anda tidak tahu bagaimana cara membuat badan pom Anda tidak tahu bagaimana cara menggaji karyawan Bagaimana mempunyai karyawan yang tepat Bagaimana menemukan izin Bagaimana membuat perizinan Kemudian bagaimana membangun cabang Kemudian menemukan supervisor yang tepat Anda sendiri sudah pusing kan Saya ngomong kayak gini kan Itu semua permasalahan perusahaan level 5 Daripada Anda capai itu semua Kami sudah siapkan semua Anda tinggal berpartner sama kami Dan nanti kesuksesannya bersama-sama Mumpung perusahaan kami belum go public Kalau go public nanti Anda sudah nyesel Nah itu saja pesan dari saya Jadi selamat Anda hari ini ngambil keputusan Tadi sudah disampaikan semua sama Pak Adil Anda semua sangat luar biasa Ingat pesan saya Tulis di kolom komen Daripada Anda membangun perusahaan dari level 0 sampai level 5 Lebih baik berpartner saja Berpartner dengan perusahaan level 5 Anda suatu hari akan sukses bersama-sama Ya Sukses selalu Dan salam hebat luar biasa Dan salam hebat luar biasa Dan salam hebat luar biasa